Hai assalamualaikum Hai pribadi sobat YouTube dimanapun anda berada di video kali ini akan saya bagikan tiga cara melihat kata sandi yang lupa baik itu di aplikasi maupun di akun sosmed anda biaya seperti Facebook Instagram Tik Tok YouTube serta aplikasi lainnya ya tanpa nomor HP dan email caranya sangat mudah dan simple so tetap stay tune dan terus menyimak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe bagi yang belum klik icon loncengnya ini semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Oke stay tune terus dan cek bisa Oke untuk langkah yang pertama kita akan melihat kata sandi atau password yang lupa melalui aplikasi YouTube ya seperti ini kita masuk saja di aplikasi YouTube nya saya yakin di handphone anda sudah terinstall ya aplikasi YouTube kita buka saja Oke kemudian kita klik di pojok kanan atas ini ya atau di logo YouTube nya ataupun di logo emailnya di sini kita klik kemudian di sini kita klik kelola akun Google anda kemudian di bagian header ataupun di dashboard kita bisa geser ke kanannya lalu kita klik di bagian keamanan kemudian kemudian kita Scroll ke bawah sampai kita menemukan menu pengelola sandi ya kita klik nah disini kita Scroll sedikit ke bawah disini udah terdapat beberapa kata sandi aplikasi dan sosmed ya ada kata sandi Wi-Fi ada kata sandi Facebook Instagram chat GPT atau openai.com kemudian ada juga kata sandi akun pajak saya ya dan yang terakhir adalah kata sandi untuk YouTube video downloader ya tinggal tergantung Anda ingin mencari kata sandi apa ya misalnya disini saya contohkan untuk kata sandi Facebook yang lupa ya tinggal menyesuaikan kebutuhan Anda kata sandi apa yang akan Anda cari dan Anda lihat ya begitu di sosmed ataupun di aplikasi lainnya ya saya contohkan di akun Facebook ini kita klik kemudian saya harus masuk dengan menggunakan pola sidik jari ya mungkin di handphone anda tidak ada pola sidik jari biasanya fungsi pola saja ya saya masuk dulu kemudian di sini ada kata sandi akun Facebook betulan saya punya dua akun Facebook ya yang mana saya masuk dari aplikasi lagi kemudian saya juga masuk dari browser ya oke di sini ada kata sandi untuk akun Facebook utama saya jika anda ingin memastikan untuk melihat kata sandi tersebut benar atau tidak Anda bisa klik di ikon mata ini ya tapi jika Anda sudah yakin Anda tinggal klik ikon salin ini ya untuk selanjutnya Anda tempelkan di bagian login Facebook Anda Oke selanjutnya untuk cara yang kedua adalah kita bisa masuk dari menu pengaturan yang ada di handphone anda ya menu pengaturan bawaan nah seperti ini kita masuk dari menu pengaturan handphone kita klik kemudian kita Scroll ke bawah sampai menemukan aplikasi Google ya kita klik kemudian di sini kita klik kelola akun Google anda selanjutnya kita geser di bagian header ya ke kanan lalu kita klik di keamanan kemudian kita Scroll ke bawah kita cari di pengelola sandi ya caranya hampir sama seperti kita mencari di akun YouTube ya oke di sini ada pengelola sandi kita klik kemudian di sini ada terdapat beberapa aplikasi dan sosmed untuk kita lihat kata sandinya ya mungkin bisa saya contohkan di Instagram seperti ini seperti biasa masuk dengan pola sidik jari atau mungkin di handphone anda masuk dengan kunci pola biasa nah di sini ada kata sandi untuk Instagram anda dan anda bisa melihatnya di icon mata ini ya untuk kata sandinya sekedar untuk memastikan atau jika anda sudah yakin dengan kata sandi ini anda bisa langsung klik ikon salin yang ada di bagian kanan ini untuk selanjutnya anda bisa menempelkannya di menu login di akun Instagram anda seperti itu ya temen-temen Oke selanjutnya untuk cara yang ketiga atau caranya terakhir anda bisa masuk melalui browser ya di sini saya akan masuk dari browser Google Chrome kita masuk kemudian kita bisa klik di bagian pojok kanan atas ya menu titik tiga ini kita klik Oke selanjutnya kita klik di menu setelan kemudian kita scroll sedikit ke bawah kita klik di pengelola sandi ya Nah sama yang ditampilkan adalah beberapa aplikasi dan aplikasi sosmed ya tinggal akun mana yang ingin anda lihat kata sandinya ya misalnya di chat GPT atau Open AI anda bisa klik di sini kemudian seperti biasa anda bisa masukkan pola sidik jari ataupun kunci pola biasa ya Nah di sini ada kata sandinya jika anda ingin mempreview ataupun melihat kata sandi tersebut untuk mencocokkan benar atau tidak bisa anda klik di ikon mata ini ya atau jika anda sudah yakin anda bisa klik di ikon salin ini untuk selanjutnya anda tempelkan di menu login di aplikasi yang ingin anda masukkan kata sandinya dan sekedar pemberitahuan untuk melihat kata sandi yang ada di akun Google ataupun di browser ini bagi sebagian orang mungkin tidak bisa ditampilkan ya karena semua tergantung dari riwayat ketika anda login pertama kali di aplikasi ataupun di sosmed ya yang mana ketika anda login ada pop-up atau penawaran untuk menyimpan kata sandi anda di browser seperti ini jika anda pernah mengklik untuk menyimpan kata sandi anda di browser semisal di Chrome maka secara otomatis kata sandi itu akan tersimpan di akun Google ya dan anda bisa suatu waktu melihat jika anda lupa seperti itu ya teman-teman tapi jika anda tidak pernah melakukan penyimpanan di browser ataupun di Google maka anda tidak bisa melihatnya karena tidak ada riwayat penyimpanan di akun Google ataupun browser anda oke seperti itu ya teman-teman semoga bermanfaat dan bisa anda praktekkan dan jangan lupa subscribe bagi yang belum klik icon loncengnya pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat terima kasih atas segala perhatian anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati